Praktisi hukum Rasman Nasution menduga ada kepentingan lain dibalik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Rasman mengatakan kasus Vina dan Eki mendiskreditkan institusi Polri. Bahkan Rasman menduga adanya operasi senyap untuk mengganti Kapolri. Dan berikut potongan dialog Ayman Wicoksono dalam program Rakyat Bersuara. Abang menyatakan ini tadi, saya mau konfirmasi dulu. Iya, saya dua minggu lalu sudah sebut. Kok kelihatannya ada operasi senyap, ingin mendongkel. Dugaan saya nih, Pak Kapolri, sabarlah. Ada waktunya nanti untuk berganti sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan. Operasi senyap. Menurut saya begitu. Karena ini sebenarnya kasusnya sederhana tapi dibuat ribet. Kejar sana, kejar sini, kemudian. Ini maaf ya Bang Rulia. Ini baru-baru diungkapkan ini. Kalau sempat. Operasi senyap dugaan itu Anda katakan. Ya dugaan saya begitu. Karena begini. Karena sampai DPN Pradi turun tangan. Dan saya masih ingat pernyataan Bang Otto, abang saya ini. Senyapur saya. Bahwa beliau itu kelihatannya seperti sangat yakin. Bahwa delapan orang ini bukan pelaku yang sesungguhnya. Itu yang saya dengar kalimatnya. Lalu kemudian, saya satu yang saya diingatkan oleh teman kita. Bahwa setahu saya, kalau mereka sudah mengajukan gerasi, delapan orang loh Bang. 2020 ditolak Bang. Kalau mengajukan PK, kan dia mengakui perbuatannya. Terus apa yang mau di PK-kan Bang? Begini. Ini akan menjadi multitapsir. Ini harus jawab dulu nih, operasi senyap. Dugaannya Pradi gitu. Karena ada satu pengacara. Dugaannya Pradi. Anda mengatakan itu. No, no. Saya melihat ada satu oknum juga si pengacara. Yang selalu mencurigai bahwa polisi tidak kerja keras. Minta presiden buat TPF dan lain-lain. Kemudian ada bicara beberapa petinggi. Cuma salah satunya, saya heran. Bang Oto kok sampai sejauh ini ya bicara tentang kasus ini. Ditambah lagi misalnya, saya lihat Pak Deddy Mulyadi. Yang dia anggota DPR. Kan bisa bicara dengan Kapolri. Bisa bicara dengan Kapolda. Dulu waktu jadi Bupati Purwakarta, gak seperti ini. Luar biasanya dia. Bukan, Bupati dia kak. Bupati dua priode kak. Sekarang istrinya kak. Cuma dia udah bercerai, itu aja. Nah lalu, sekarang saya lihat. Luar biasa ngurus kasus ini. Apakah begini diurusnya? Dulu rakyat Purwakarta. Seperti ini kehebohnya. Sampai turun kemana-mana. Mempraktekan ada begini. Saya kok rasanya ada apa dibalik ini semua. Sudahlah Bapak-Bapak. Kita ingin ada pergantian presiden 2024 ini bulan Oktober. Kasih ruang buat Pak Perboh untuk memperbaiki bangsa ini dan meneruskan. Beri ruang kepada Pak Jokowi menjelesaikan tugas-tugasnya. Oke, saya ini karena hal yang sangat serius untuk dijawab. Saya berikan kesempatan untuk apa tadi? Operasi senyap yang tadi dikatakan ada ingin mengganti. Mendongkel. Dugaan saya Bapak Kabori. Ini Bunga Rasman ini jadi udah kemana-mana gitu. Kami ini tugasnya adalah memberi bantuan hukum. Saya nggak tahu yang Bunga Rasman omong itu. Saya nggak menuduh Kapok. Saya nggak menuduh. Bukan, saya hanya bilang. Nggak loh Bang. Saya nggak menuduh Bang. Saya melihat informasi yang berkembang dan liar ini kok kayaknya aneh gitu. Ada apa dengan ini? Gitu loh Bang. Nah, itu aja. Oke, saya luruskan ya. Oke, silahkan. Jadi intinya adalah salah satu tugas kami untuk membantu. Kalau hari ini para tersebidana, mungkin besok pengerasan minta bantuan kami. Kami mungkin juga akan bantu gitu loh. Kita lihat masalah-masalahnya. Jadi bukan kefokus pada masalah Cirebon ini saja. Ini baru pertama kali kemudian diungkapkan bahwa kasus FINA ini satu hal. Ada substansi hukum yang memang harus selesaikan. Tapi ada hal lain yang kemudian muncul dari diskusi malam ini. Bahwa ada dugaan operasi senyap untuk mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listio Segit Prabowo yang masuk melalui kasus FINA. Nah, tadi dikatakan bukan peradi. Bukan ya Bang? Bukan. Bukan Bu Elsa. Tapi patut diduga ada operasi ditunggangi. Ditunggangi. Ditunggangi untuk mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listio Segit Prabowo. Iya. Iya. Bisa saya argumentasikan? Saya nanti Abang. Saya sampaikan ya. Ini ditunggangi. Kenapa? Dalam pemberitaan, terutama TikTok yang sangat berat. Semua orang berpendapat. Kemudian ada politisi yang mana membuat masyarakat ujalan kebencian kepada Kapolri. Supaya bahwa Kapolri ini ada dua hal yang mereka ingin. Itu Kapolri di bawah TNI. Kapolri atau ganti minimal Kapolri-nya. Ya, Kapolri di bawah TNI atau... Oh, itu di media sosial? Media sosial dan yang saya ngena sekali itu pernyataan ujalan-ujalan kebencian kepada polisi sangat kelas. Dan misalnya ada pernyataan atau penyampaian keterangan dari kepolisian dari Kapolri. Itu dibikin potongan-potongan itu, video, yang sangat-sangat tidak... Siapa itu maksudnya, Bu? Objeknya siapa? Bapak Kapolda. Kapolda Jabar? Iya. Saat ini? Iya. Banyak sekali. Pak Wiagus berarti ya? Sudah ditangkap. Dideskripsikan? Dibilangin kepalanya nggak bagus. Oke. Saya pedih sekali, kan itu institusi ya, kalau misalnya kita sudah tidak percaya kepada Polri, bagaimana? Kan sudah ada propam, ada komponas, kalau memang mereka melakukan sesuatu ya, kita serahkan kepada itu. Kalau misalnya ada senior-senior ingin melakukan perbaikan, ada itu, itu kan bisa secara internal memperbaikinya. Bukan di Bukam dan kemudian yang paling... Itu yang Bu Elsa lihat, bahwa dugaan operasi senyap, dugaan orkestrasi itu ada karena di media sosial muncul banyak sekali tiba-tiba. Luar biasa. Kenapa saya melihat ada operasi senyap? Saya ikuti benar kasusi dari awal. Pertama, bukankah kita kemarin mendengar bahwa seolah-olah pelaku ini adalah anak jenderal. Ingat dulu Bung Aiman, saya yang juga melakukan pembelaan di situ, bukankah ini dibilang cucu jenderal, bukankah ini dibilang anak bupati, selesai itu masuk lagi yang baru. Ini maksudnya apa? Tapi netizen tetap dan orang-orang tetap dukung gitu. Kemudian, kalau kita lihat dari pendekatan komunikasi, kelihatannya presiden sudah turun tangan. Kalau presiden sudah perintahkan, kenapa suruh bentuk TPF? Ada apa ini? Kan itu. Lalu kemudian sekarang, sudah ada pra-peradilan, mau ada mengajukan PK, tunggulah. Tapi serbu terus. Bahwa orkestrasi operasi senyap itu nyata? Ya, kelihatannya iya. Terasa juga ke kita-kita ini. Saya disuruh berkali-kali. Saudara jangan ikut-ikutan. Masih mau selamat atau tidak? Kaleng itu. Waduh, video call sama saya. Cuma digelapkan matanya pakai masker, tuh keluar dari saya tahu. Sebentar, sebentar. Sering. Jadi ada orang video call kepada Anda, teror dong itu? Ini bukan sekali dua kali lagi. Anda nggak melaporkan itu? Saya nggak mau dilibat-libatkan ini dengan masalah politis, masalahnya saya nggak ngerti lah. Jadi saya fokus kerja tim kami, fokus kerja untuk masalah ini adalah membela klien kami. Dan itu adalah menjadi salah satu tugas yang baik. Terima kasih.